Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Di semua tingkatan pendidikan, kalian adalah anak-anak hebat Doa ibu untuk kesuksesan kalian menempuh jenjang pendidikan selanjutnya Jadilah anak Indonesia yang berpikir positif, selalu optimis, dan semangat menjemput masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kami dari Yayasan Kemala Bayangkari mengucapkan selamat dan sukses Untuk anak didik kami, anak-anak Yayasan Kemala Bayangkari Baik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK Dan anak-anak SLB Yayasan Kemala Bayangkari Yang berada di Trenggalek, Gresik, Tabanan, dan Lintobuo, Sumatera Barat Kalian luar biasa Anak-anak angkatan 2020 ini adalah anak-anak yang lebih tegar Baik secara mental dan emosi Anak-anakku Australian yang kami sayangi Ayo terus semangat dan belajar Gapailah cita-citamu walaupun belajar meski dari rumah saja Anak-anak di angkatan 2020 ini sangat-sangat spesial Kenapa spesial? Karena anak-anak bisa berjuang dari rumah saja Pandemi sekarang ini mengubah segala rencana termasuk kelulusan Bahkan acara wisuda sebagian besar dibatalkan Dan hanya bisa melakukan wisuda secara online dari rumah saja Ini sesuai dengan peraturan Kementerian Perlidikan dan Kebudayaan Yang harus kita taati Anak-anak harus mengerti bahwa faktor kesehatan Adalah faktor prioritas bagi Yayasan Kemala Bayangkari Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Ibu Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Ketua Pengurus JKB Gabungan Cabang BS dan Daerah Serta Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari seluruh Indonesia Yang sudah memberikan dukungan dan semangat Terima kasih Bapak dan Ibu Guru sekalian Jasa-jasa Bapak dan Ibu Guru sangat luar biasa Baik itu melalui media internet Ataupun daerah-daerah yang tidak terkoneksi dengan internet Dengan mendatangi langsung dari pintu ke pintu ke rumah anak-anak tersebut Serta orang tua dan wali murid yang terus mendukung anaknya Untuk melakukan pembelajaran di rumah saja Teruskan memberikan semangat Bapak dan Ibu kepada anak-anak Untuk melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran online di rumah saja Dan perjuangan kita belum berakhir Bapak dan Ibu sekalian Masih ada tahun ajaran baru berikutnya yang harus didukung oleh Bapak dan Ibu sekalian Melalui pembelajaran di rumah bersama dengan anak-anak tercinta Teruskan anak-anak menggapai cita-cita dan usaha kalian semua Dan jangan patah semangat Belajar di rumah saja Terima kasih telah menonton